Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Picinta sinetron diantara dua cinta dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron diantara dua cinta Untuk episode nanti malam 18 Februari 2024 Yang mana Julian histeris setelah mengetahui Sapira dan Mona jatuh dari jembatan Gara-gara gunawan Nah sahabat semakin penasaran Maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Seperti yang kita ketahui melalui taylor sinetron diantara dua cinta pada siang hari ini Yang mana kita diperlihatkan Melalui taylor pertama kita disuguhkan bahwasannya disini terlihat Mona yang Yang nampaknya bertemu dengan Sapira di salah satu cafe Nampaknya disitu mereka Tengah curhat bareng dikarenakan Sapira dan juga Mona sudah dekat dari dulu sebelum Mona dekat dengan Rafael Tentunya disitu mereka adalah sahabat baik ya sahabat Terlihat disitu Mona yang ingin curhat Dengan Sapira perihal masalahnya Dania yang mana sudah keluar dari penjara Nampaknya melihat Sapira dan juga Mona yang sangat amat akrab Disitu nampaknya Dania sangat amat terkejut Melihat kedekatan Mona dan juga Sapira Terlihat disitu Dania sedikit bingung Ternyata Mona dan Sapira sedekat itu Meskipun kini Mona yang sudah bertunangan dengan Rafael dan akan melangsungkan pernikahan Akan tetapi tidak menjadi alasan persahabatan mereka bisa hancur begitu saja Sedangkan itu terlihat disitu Ibu Lestari yang menelpon Rafael Yang mana mengatakan bahwa Mona sedang berada di cafe Ibu Lestari meminta agar Rafael secepatnya menyusul Mona Disitu terlihat Pak Gunawan yang mendengarkan pembicaraan Ibu Lestari dengan Rafael Nampaknya disitu Pak Gunawan merencanakan kejahatan sesuatu untuk mencelakai Mona Disitu Pak Gunawan menyuruh salah satu orang suruhannya untuk mencelakai Mona ya sahabat Sedangkan itu nampaknya kedekatan Sisi dan juga Yuda yang semakin akrab dan juga dekat Disitu Yuda mengajak Sisi untuk makan malam bersama Nampaknya Sisi mengiakan tawaran dan juga ajakan dari Yuda ya sahabat Tragedi yang menimpa Mona Yang mana disitu terlihat Mona dan juga Sapira yang nampaknya mereka tengah berjalan-jalan Di salah satu jembatan yang menem menuju arah mereka pulang Tiba-tiba saja ketika mereka berdua tengah berjalan Ada seseorang yang menjamret tas Mona Disitu saat saja Mona berteriak histeris Dan meminta bantuan kepada semua orang yang berada di dekat situ Akan tetapi nampaknya Sapira dengan sigap mengejar pencuri tersebut Dan mencoba untuk menyelamatkan tas Mona ya sahabat Terlihat disitu Orang suruhan Pak Gunawan yang mana tiba disana Melihat kejadian tersebut sangat shock dan langsung menelpon Pak Gunawan Dan mengatakan bahwa Mona dan juga Sapira jatuh dari jembatan Disitu ketika Mona yang mencoba untuk menyelamatkan tas Mona Tiba-tiba saja mereka berdua terjatuh ya sahabat dari jembatan Dan apa yang akan terjadi pada Sapira dan juga Mona Setelah tragedi hal tersebut Akankah Mona dan juga Sapira bisa selamat dalam tragedi tersebut Disitu terlihat reaksi Pak Gunawan sangat amat Terkejut mendengar Mendengar telepon dari orang suruhannya Yang mana mengatakan Mona dan juga Sapira terjatuh dari jembatan Sontak saja disitu Pak Gunawan sangat amat shock Bagaimana kelanjutan sinaturan diantara dua cinta Yang pastinya akan semakin seru saja Pastinya disini Julian yang mengetahui hal tersebut Pastinya sangat histeris mengetahui sang istri terjatuh dari jembatan Dan apa yang akan dilakukan oleh Julian Dan apa ya tindakan yang akan diambil Julian setelah mengetahui Sapira Celaka ya sahabat Dan semua dalang Adalah dari Rencana jahat Pak Gunawan Yang ingin mencelakai Mona Dan disitu Nampaknya Julian tidak akan tinggal diam Dan akan Membalaskan Semua perbuatan Yang sudah dilakukan Pak Gunawan Dan juga Raphael kepada Sapira Ini nampaknya Semakin hari Usaha Pak Gunawan Yang ingin menyingkirkan Mona Dari kehidupan anaknya Yakni Raphael Akan gagal ya sahabat Nah disitu terlihat Yang mana Mona dan juga Sapira Yang sudah hampir terjatuh dari jembatan Dan apakah mereka berdua akan selamat Dan apakah mungkin Ada keajaiban untuk Sapira Terselamatkan dari tragedi tersebut Kita doakan Semoga Sapira Dan juga Mona Bisa selamat Dari kejadian itu ya sahabat Nah Bagaimana kelanjutan Selanjutnya Tuhan Di antara dua cinta Maka dari itu Jangan lupa saksikan Setiap harinya Pada pukul 21.50 Waktu Indonesia Barat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like